Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Yang ketiga, meningkatkan pola kerja yang maksimal sebagai mahasiswa untuk prestasi individu dan kelompok di bidang akademik maupun non-akademik. Keempat, mengembangkan kerjasama pada pihak-pihak yang disangkutan untuk tujuan pendidikan dan pelayanan mahasiswa. Di dalam Kabinet Vesco Limpunan Mahasiswa Bi-Bisnis Overtawn Sika, terdapat empat departemen dan satu badan pengurus harian. Empat departemen tersebut terdiri atas, yang pertama yaitu adalah Kepdepartemen Profesien dan Kewirausahaan yang dikoordinatori oleh Saudara Rizky Fauzi. Kemudian ada Departemen Komunikasi dan Informasi yang dikoordinatori oleh Saudara Muhammad Topik Batani. Selanjutnya, ada Departemen Kadorisasi yang dikoordinatori oleh Saudari Nur Aziza. Dan yang terakhir, ada Departemen Eksternal yang dikoordinatori oleh Saudari Jindai Sahara. Himpunan Mahasiswa Agribisnis Overtawn Sika didirikan pada tanggal 24 Maret 2017. Cara bergabung di Himpunan Mahasiswa Agribisnis Overtawn Sika, yang pertama, mengikuti kegiatan Overtawn Sika berupa PKKMB dan MDKM. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang diberikan Himpunan Mahasiswa Agribisnis Overtawn Sika. Dan kemudian, Himpunan Mahasiswa Agribisnis Overtawn Sika akan mengadakan Open Recruitment. Sekian dari saya, Jindai Berisi Bramono, sebagai Eklawan Mahasiswa Agribisnis Overtawn Sika. Selamat mengikuti kegiatan PKKMB. Dan selamat bergabung di keluarga Kaporta Sika. Terima kasih. Terima kasih.